Jadi kuncinya gini, bisnis itu trust adalah nomor satu. Tapi nomor setengahnya komunikasi. Jadi komunikasi lebih penting dari trust. Karena tanpa komunikasi, Anda berperasangka. Oh ini ngambil untung, oh ini begini, oh begini gitu ya. Patung, patung ini punya bisnis banyak banget. Punya anak usaha juga banyak banget. Gimana sih caranya bisa, ya barangkali juga patung mengalami ada gagal-gagal dalam berpartner. Tetapi memilih partner yang bisa memperbesar potensi keberhasilan kita itu gimana sih patung gitu ya. Karena ada banyak juga orang yang gak bisa mendeteksi ini partner ini bener apa enggak. Ini partner orang yang win-win apa enggak nih begitu. Patung mungkin bisa memberikan resepnya supaya mereka yang sekarang ini sedang coba ingin join venture ya. Kemudian kolaborasi, collab, bagi-bagi apa namanya modalnya itu saweran dan sebagainya begitu. Silahkan Patung. Ya, jadi untuk partner tentu saja nih. Tadi kan ditanya loh nih, Patung kenapa kok layarnya ditampilkan layarnya itu apa sih di background-nya? Yaitu salah satu perusahaan saya yang masih ada, oke? Salah satu salah banyak. Bener banyak, bener banyak. Patung keperusahaannya banyak gitu ya. Tadi bener. Jadi saya ini total 57 lebih, 57 yang tercatat begitu ya. Yang 57 yang masih ada, 31. Terus kemudian sudah ada 26 yang saya tutup, saya geletain, saya jual. Permasuk Smart FM. Mbak Ola tahu, saya share order di Smart FM juga. Saya jual juga ke Kompas and Gramedia. Sekarang jadi radio network yang luar biasa ya. Tapi sekali lagi, bagaimana kita memilih partner? Nah, gitu. Jadi memang ada masa-masa yang namanya masa pacaran. Maksudnya masa pacaran itu, jadi kalau biasanya ketemu langsung partneran, ya belum tentu kita bisa cocok, belum tentu bisa begini. Jadi dalam waktu pacaran itu, kemudian ya kita perhatikan. Nah, maksudnya kita perhatikan itu begini. Kalau tujuannya dari awal, ngotot untuk kayak tadi, Pak, kita mau IPO dengan cara mengeruk duit begini, terus kemudian, atau kita jualan barang begini, sudah lah, nanti biarin orang lain. Jadi yang sengsara orang lain, nah biasanya saya sudah nggak cocok dari awal, saya nggak buat partner lagi. Nggak mau. Sometimes di tengah jalan terpaksa harus saya jual, terpaksa harus saya geletain, terpaksa harus ya sudah lah, saya keluar saja gitu ya, belinen atau saya kasihkan sahamnya balik. Kenapa? Ya karena memang dari sononya, mereka merugikan orang lain gitu loh. Jadi kalau merugikan orang lain, ya saya biasanya nggak mau. Jadi termasuk, kalau sudah partneran pun, kenapa sih Pak Tong kadang partneran gitu, kadang dijual, kadang digelitain, kadang digini, ya sometimes penawarannya bagus, sometimes partner saya, mohon ampun dah gitu ya. Saya kalau partneran itu lama-lama sih, berpuluh-puluh tahun. Contohnya Togamas, toko buku saya Togamas ini sebentar, saya pin ini. Nah ini ada Togamas, ada yang tahu Togamas di... Di Yogyakarta. Di Yogyakarta, ya itu tanggal 9, bulan 9 tahun 1999, jam 9 pagi 9 menit. Pada waktu itu saya buka toko buku, partner saya luar biasa. Jadi tanggal 9, wah sudah 23 tahun ya Pak Tong, ya yes 23 tahun. Itu bisnis saya yang pertama, terus kemudian jadi bisnis yang banyak. Jadi kalau partnernya tidak cocok, ya sudah, ya kita lepas. Kalau cocok, kita lanjut terus sampai hari ini. Nah, sekarang maksudnya cocok dan tidak cocok ini, jadi ya kadang ada beberapa yang, walaupun kelas konglomerat begitu ya, walaupun kelas konglomerat, partneran dengan saya. Kadang-kadang mereka tidak mau ketemu. Jadi kuncinya gini, bisnis itu trust adalah nomor satu. Tapi nomor setengahnya komunikasi. Jadi komunikasi lebih penting dari trust. Karena tanpa komunikasi, Anda berperasangka. Oh ini ngambil untung, oh ini begini, oh begini gitu ya. Nah kemudian, tapi komunikasi, ada yang lebih penting dari komunikasi, yaitu apa? Ketemu. Kalau bisa ketemu, enggak bisa ya pakai Zoom meeting. Tapi intinya masih meluangkan waktu untuk menatap wajah. Karena ekspresi berbeda, hasilnya berbeda. Jadi ada yang luar biasa. Jadi kalau Anda tidak ketemu, komunikasi hanya pakai WhatsApp, atau pakai telepon, itu bisa salah. Karena nada, pilihan kata cuma 7%, nada atau kualitas suara Anda hanya 38%, ekspresi Anda, gerakan Anda, itu 55% dari komunikasi. Kalau kita enggak bisa melihat, enggak bisa begini, kita enggak bisa mendalami partner kita. Dan lebih baik komunikasi. Ada apa komunikasi? Ada apa komunikasi? Ketika susah diajak komunikasi, saya biasanya partnerannya sudah enggak begitu happy. Jadi apalagi kalau partneran kemudian enggak mau laporan keuangan. Dan dulu saya modelnya sungkan. Maunya sungkan itu, ya sungkan. Kalau sekarang saya sudah enggak sungkan karena sudah kena berkali-kali. Jadi ketika saya ngajar bisnis revolution, ngajar apa itu, banyak dari pengalaman saya pribadi. Saya beri contoh, satu hari, ada salah satu hotel saya. Saya kan punya beberapa hotel. Salah dua, salah tiga. Kayak senior holder 20%. Lumayan loh. Kalau 20% itu kan, wah ya berpuluh-puluh miliaran. 20%. Tahu-tahu diutangkan bank, ratusan miliar. Tanpa saya tahu. Saya tanya. Dan macet lagi di bank. Saya tanya sama banknya. Kok bisa? Utang saya tidak tanda tangan. Saya kan senior holder. Oh bapak bukan komisaris? Bapak bukan? Istilahnya senior holder di atas 25%. Oh saya baru tahu. Saya kerja di bank gitu loh dulu. Tapi ternyata sekarang, jadi kalau Anda utang di bank, kalau Anda bukan direktur aktif, bukan komisaris, dan saham Anda tidak sampai 25%, utang menjaminkan harta Anda tidak perlu izin Anda. Saya bilang, waduh. Kalau gitu saya besok perjanjian pinter loh. Saham saya 24% oh di bawah 25%. Loh saya jadi komisaris loh. Bagus loh. Aman loh. Ternyata enggak. Ketika utang bank saya sulit, ketika begini. Kenapa kok sulit? Karena menurut saya enggak masuk akal. Janganlah gini loh. Jangan gitu. Apalagi modelnya, waduh harus nyogokin orang banknya, dapat cashback, menurut saya enggak lah. Yang gini enggak loh. Kita enggak butuh-butuh aman, enggak usah serakan-serakan aman, apalagi utang untuk yang enggak perlu. Saya bilang enggak, enggak apa. Gini. Eh, tahu-tahu apa? RUPS. Mereka kan 51%. Ada yang 51%. Terus saya diganti dari komisaris. Dan tanpa izin lagi saya utang. Oke. Jadi itu sebabnya. Sekarang jadi itu lagi loh. Tadi ya. Saya beli. Canya sekarang saya sahamnya 20%. Saya sudah mulai pintar. Bahwa penggantian komisaris. Komisaris harus ada orang dari Tung Desa Waringin atau orang dari Tung Desa Waringin yang ditunjuk, disetujui secara tertulis dan ditandatangan. Terus kemudian, untuk utang bank, ataupun utang lebih. Pinjaman begitu ya. Dari 1 juta gitu ya. Ataupun ceritanya mau mengganti komisaris, harus persetujuan 90% pemegang saham. Jadi ada 20% pun tidak bisa ditinggal. Ide bagus. Lupa tuh kok bisa cerdas seperti itu jenius. Enggak. Karena tangguh tadi loh. Yang dikatakan Mbak Ola. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Tapi bukan hanya bangun. Itu. Kita yakin bahwa apa yang terjadi ini, Tuhan mengingatkan kita meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Jadi dengan begini kan kita meningkatkan diri. Jadi dengan pengalaman-pengalaman Anda ini, Anda jadi lebih baik. Jadi apakah kerja? Jadi Anda jangan mengkutus individukan orang. Kong nomorat ini pasti hebat. Ini pendapatnya pasti sukses. Ada orang ini pasti baik. Belum tentu. Di dalam bisnis saya pun juga belum tentu. Jadi ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil. Investasi ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Biasa-biasa saja. Tidak usah ikut-ikutan. Pak Tung selalu mengatakan bahwa ruang gagal itu adalah ruang belajar untuk meningkatkan diri. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Untuk belajar untuk meningkatkan diri sendiri. Baik. Betul. Smart Listener, kalau Anda simak jawaban-jawaban patung dari pertanyaan-pertanyaan pertama, selalu di ujungnya adalah kita diingatkan bagaimana sebenarnya kehadiran kita ini harus memberikan manfaat, harus memberikan nilai lebih. Harus memberikan manfaat dan harus memberikan nilai lebih. Ini sesuatu yang diulang-ulang, yang kayaknya ini perlu digarisbawahi dan distabilo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.